Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Pertanian Maju Indonesia Pada hari ini kita doakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat Termasuk seluruh masyarakat Indonesia dan para pemimpin kita yang telah kita beri amanah Dan semua pekerjaan yang kita akan laksanakan akan berjalan dengan sukses dan lancar Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah pupuk majemuk yang bisa digunakan untuk tanaman jagung kita Agar pertumbuhannya itu bisa sempurna, perkembangannya maksimal dan pada akhirnya bisa memberikan produksi yang tinggi bahkan di atas ekspektasi kita Pada umumnya pupuk majemuk yang beredar pada saat ini berisikan adalah unsur haram makro dan dikombinasikan oleh beberapa unsur haram mikro Sehingga dengan kondisi tersebut kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk kebetulan tanaman kita berdasarkan apa yang terjadi di lapangan Sehingga kita bisa menentukan pupuk majemuk yang tepat untuk tanaman jagung kita Yang bisa mendorong untuk memuster untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangannya dan pada akhirnya juga adalah meningkatkan produksi Selintas mengenal pupuk majemuk serta jenis-jenisnya yang bisa digunakan untuk budidaya tanaman jagung Tanaman jagung merupakan komoditas pertanian yang semakin penting saat ini Kebutuhannya terus meningkat dengan bertambahnya kegunaan atau manfaat jagung di masyarakat Seiring dengan kemajuan teknologi yang kian canggih dan modern Hal ini mendorong perlunya peningkatan pengetahuan untuk budidaya tanaman Mengingat pertumbuhan dan perkembangan tanaman membutuhkan ketersediaan unsur hara dan nutrisi yang cukup Kondisi ini telah mendorong dan menjadikan pupuk sebagai komponen penting dalam salah satu faktor dalam budidaya tanaman jagung Kita mengetahui bahwa berbagai macam jenis pupuk, mulai dari pupuk alami, seperti kompos, pupuk keandang, kotoran hewan, pupuk organik, hingga pupuk kimia Pupuk kimia sendiri, berdasarkan jenis unsur hara yang dikandungnya, dibedakan menjadi pupuk tunggal, dan pupuk majemuk Untuk itu dalam pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas pupuk majemuk Berbeda dengan pupuk tunggal, maka pupuk majemuk mengandung lebih dari satu unsur hara Misalnya adalah pupuk NP, NK, dan NPK Secara garis besar, pupuk majemuk dibedakan menjadi empat golongan Yaitu, satu, pupuk NP-pupuk NP ini, dibedakan menjadi dua Yaitu, amofos dan superstickfos Amofos, memiliki kadar unsur hara Amofos A11% nitrogen, dan 48% P2O5, larut dalam air Amofos B mengandung 16,5% nitrogen, dan 20% P2O5 Dan larut dalam air, berbentuk butiran, dengan warna abu-abu muda, tidak hikroskopis, dan memiliki ekwivalen kemasaman Yaitu, pada amofos A adalah 55, dan amofos B adalah 86 Sementara itu, untuk superstickfos sama, dengan amofos B, hanya berlainan nama dagang Yaitu, 16,5% nitrogen, dan 20% P2O5 2. Pupuk NK-pupuk NK, termasuk ke dalam pupuk yang jarang digunakan Contoh, pupuk NK, pupuk kalium nitrat dengan kadar 13% nitrogen dan 44% K2O3 Pupuk PK-pupuk PK, juga termasuk pupuk yang jarang digunakan Pupuk majemuk golongan ini ada dua, yaitu contohnya adalah Pertama, pupuk kalium metafosfat, dengan kandungan hara, berupa 60% P2O5, dan 40% K2O2 Pupuk monokalium fosfat, dengan kandungan 52% P2O5 ditambah 34% K2 4. Pupuk NPK-pupuk NPK, mengandung 3 unsur hara makro sekaligus, yaitu, nitrogen, fosfat, dan kalium Contoh, pupuk NPK, adalah rustica yellow Rustica yellow memiliki sifat sebagai berikut, mengandung unsur hara 15% nitrogen, 15% P2O5, dan 15% K2O, dan mek sebanyak 0,5% Serta unsur-unsur mikro seperti B, Chu, dan Zen Butiran-butiran berwarna kekuning-kuningan bila kering, dan kuning coklat bila basah Sangat hikroskopis, bekerja sedang, sehingga dapat digunakan sebelum atau sesudah tanam Sebenarnya, banyak contoh pupuk NPK, misalnya, Ponska, Mutiara, dan lain-lain, dengan produsen pupuk yang beragam Semoga bermanfaat Demikianlah paparan dan penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan bisa dijadikan bahan untuk pemilihan pupuk majemuk yang tepat pada tanaman jagung kita Sehingga harapan kita dalam berusaha tani bisa tercapai Dan pada akhirnya kita mendapatkan produksi yang tinggi Dan pendapatan penghasilan yang lebih dari biasa Kiranya cukup sekian dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih